Yang lana kembali cengkelah putuslah hadapanku Siapa ngomong pengalaman? Ya enggak lah, istriku gak baik gitu Gak naik ujuku kok anytime already istri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukrulillah Walkhayru wassyarrubimasyi'atillah Asyadu an la ilaha illallahu wa dahula syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nubiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Anaman fihi uswatun hasana Sayyidina wa maulana muhammadin sahibis syafa'ah Wa ala alihi wa ashhabihi wa tabi'ina wa mandabi'a rishda Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka amta al-alimul hakim Rabbish rahli shadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Waj'anli waziraun min ahli Rabbana ftah baynana wa bayna kawmina bilhaq Wa anta khairul fatihin Rabbana atina min ladun karahma Wa hayi'lana min amrina wa shada Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa tina azaban nar Wa adakhilna aljannata ma'al ebror Bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghofar Ya halimu ya sattar Ya rabbal alamin Amma ba'd Majelis zikir ilham yang dikomandani Bunda Nuris Wali yallahu anha Bersama Majelis talim rogo tur janah Serta Jemaah sekalian Kalau tadi Bunda Nuris sempat menyampaikan Anak saya Sudah berhaji dua kali Itu Bukan karena saya yang membiayai Dibayari wop Jadi ada travel yang Ingin Saya membimbing jamaahnya Kemudian Anak saya katot Bahkan kemarin saya baca ada yang protes Itu pelanggaran Usianya belum 17 tahun Kok sudah berangkat haji Apa diperbolehkan di Indonesia Boleh Kalau tidak pakai visa reguler Kalau pakai visa reguler Jatah hari ibadah haji yang umum Memang syaratnya harus sudah diatas 17 tahun Tapi kalau pakai visa furoda Visa tamu kerajaan Itu meskipun anak-anak boleh Jawabnya seperti itu Jemaah sekalian kita Kita memasuki Tahun baru 1 Januari 2020 Masehi Mudah-mudahan Kedepan Kita semuanya makin baik Di seluruh aspek kehidupan kita Kalau kita perhatikan kalender Setidaknya di kalender itu tertera Empat angka Kalau kita jeli Ada empat angka di kalender itu Sebagai pertanda bahwa Setidaknya Kita dikenalkan dengan Empat Pergantian tahun Jadi tahun baru yang kita kenal itu Setidaknya ada empat Ada tahun baru Satu muharam Ada tahun baru Satu syuro Ada tahun baru Satu Januari Dan nanti tanggal 25 Januari Ada tahun baru lagi Namanya tahun baru Imlek Cina Jadi ada empat Pergantian tahun Setidaknya yang kita kenal Ada tahun baru Satu muharam Ada tahun baru Satu syuro Ada tahun baru Satu Januari Ada tahun baru Imlek Kita dikenalkan dengan Empat budaya Setidaknya Tahun baru Satu muharam Itu Tahun baru Islam Tahun barunya Orang yang ikut Ajaran-ajaran Islam Tahun baru Ini Wong-wong Seng Melu Gusti Allah Tahun baru Satu syuro Itu tahun baru Jawa Tahun barunya Wong-wong Seng Melu Simbah-simbah Tahun baru Satu Januari Itu tahun barunya Kelompok Kelompok Orang-orang Barat Itu tahun Barunya Orang-orang Yang ikut Taung penjajah Tahun baru Imlek Itu tahun Barunya Gina Tahun barunya Orang-orang Yang ikut Aliran Duit Kata Jadi ada Tahun barunya Orang yang ikut Gusti Allah Ada tahun Barunya Orang yang ikut Simbah-simbah Ada tahun Barunya Orang yang ikut Taung penjajah Dan ada Tahun barunya Orang yang ikut Duit Kata Kira-kira Jamaah Yang hadir Disini Ikut Aliran Yang mana Satu Muharram Itu disebut Tahun baru Islam Tahun Barunya Orang-orang Yang berpegang Teguh Pada Syariat Akidah Dan Akhlakul Karimah Orang-orang Yang menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Ajaran Agama Berpegang Teguh Pada Akidah Yang lurus Ahlusun Nahwal Jamaah Dan Menjunjung Tinggi Akhlakul Karimah Satu Surah Itu Tahun Barunya Budaya Jawa Yang Primitif Yang Identik Dengan Klenek Mistis Klenek Mistis Primitif Primitif Sedangkan Satu Januari Ini Tahun Barunya Orang-orang Barat Yang Kapitalis Goh Gohigienis Gohigienis Hidonis Kapitalis Materialis Yang Pragmatis Mis Prokali Mis Gak Ngerti Yowes Tertisis Mistis Itu Yang Jawa Kemudian Tahun Baru Satu Lagi Kita Kita Gak 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 Bisa Lepas Dipengaruhi Oleh Budaya Asia Pasifik Terutama Cina Yang Punya Prinsip Bahwa Hidup Itu Hanya Di Dunia Saja Tidak Ada Kehidupan Setelah Kematian Jadi Lepas Barmati Yowes Entek Ceritani Nah Misalnya Perjalanan Waktu Ini kok Dibikin Bersamaan Jadi Empat Tahun Baru Ini Misalnya Kok Pas Bareng Dalam Satu Hari Dan Semuanya Dirayakan Satu Muharram Dirayakan Di Masjid Acaranya Ngaji Satu Surah Dirayakan Di Laut Acaranya Larung Sesaji Satu Januari Di Lapangan Lebar Luas Alon-alon Acaranya Penyanyi Campur Sari Dan Kembang Api Sedangkan Imlek Acaranya Barung Sai Jadi Ada Barung Sai Ada Campur Pari Penyanyi Kembang Api Ada Larung Sesaji Ada Ngaji Kira-kira Yang Paling Sepi Yang Mana Yang Yang Paling Rame Alhamdulillah Hari ini Meskipun ada yang bertentangan dengan hati nurani Setidaknya kita dipaksa oleh Allah untuk kumpul ngaji disini Kita berharap Kita berharap Mudah-mudahan apa yang kita harapkan apa yang kita cita-citakan ke depan bisa tercapai Kemudian hajat-hajat kita Fidin Wadudnya wal Akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanallah Saya Hanya ingin mengingatkan kembali Bahwa manusia hidup pasti punya harapan Ada harapan-harapan asasi Yang semua manusia pasti ingin Tapi kadang-kadang tidak bisa mencapai Setidaknya ada enam harapan asasi hidup Manusia muslim-muslimah Agar hidup kita benar-benar bermakna Dan berfaedah Allah Ini saya mengingatkan kembali dulu Kung judulnya sehari bersama Anwar Zahid Tapi aku gak mau kalau sehari Nyonyol nangkanya Tidak sampai sehari Secukupnya saja Masalah jenengan sudah belenek Memandang raih saya Silahkan tinggalkan tempat ini Jangan sekalian Setidaknya Ada enam Harapan asasi hidup manusia muslim-muslimah Gak apa-apa Ampe makan gak apa-apa Kudung-kudung Manggol ngarep Agar hidupnya bermakna Setidaknya Ada enam harapan asasi Yang pertama apa Lupa Ya dulu kok belum Dulu gak tau sekarang lupa Pertama Hidup itu harus selamat Yang kedua Hidup itu harus sehat Yang ketiga Hidup itu harus bisa merasakan nikmat Yang keempat Hidup itu harus manfaat Yang kelima Hidup itu harus terhormat Dan yang keenam Hidup itu harus sukses dunia akhirat Tidak usah banyak-banyak Enam saja ini Dan kita sebenarnya diingatkan setiap hari Tentang enam harapan asasi hidup manusia ini Yang pertama apa Maka kalau aku ngomong tuh Didengerin sayang Ini juga merupakan doa Dan doa itu harus realistis ya Doa itu harus masuk akal Jadi berdoa Kalau gak realis itu Pelecehan gitu Kayak sambian misalnya berdoa Ya Allah Jadikan aku istrinya presiden Itu namanya doa yang Mustahil Gak realis Ya Allah Penjenengan moho kuasa Ya Allah Penjenengan pun pengalaman Datas pengeran Saya punya ayam Bikin telur ayam saya itu Sebesar bola voli Itu namanya Pelecehan Sesuatu yang gak mungkin Pertama apa tadi Selamat Selamat Kedua Sobat Ketiga Nikmat Keempat Manfaat Kelima Terhormat Yang keenam Sukses dunia akhirat Udah Nanti dibikin status atau story Dibikin snap Dibikin bumerang Terserah Yang penting diapal nih Ayo diulang Pertama apa Selamat Selamat Yang kedua Serat Yang ketiga Nikmat Nikmat Yang keempat Manfaat Yang kelima Terhormat Yang keenam Sukses Dunia akhirat Makanya kini Sudah cantik Pintar Pertama hidup itu Harus Selamat Dan kita diajarkan Untuk itu Semua ingin selamat Bahkan orang mati Saja didoakan Agar selamat Maka kalau kita Melewati Makbarah Dianjurkan Untuk mengucapkan Salam Mendoakan Penghuni Makbarah Mendoakan Penghuni Alam kubur Agar mendapatkan Keselamatan Assalamualaikum Dara Qawmin Muminin Wa inna Insya Allah Bikum Lahikun Gak apa Pantes Gini loh Kalau Anda Melewati Makbarah Suka Mengucapkan Salam Maka nanti Ketika Anda Sudah menjadi Penghuni Makbarah Orang-orang Yang melewati Kuburan Anda Mereka pun Akan mengucapkan Salam Ini Sama Saya Urib Gak Gelem Salam Ketika Melewati Makbarah Makbarah Orang Islam Ya Mereka Kuburan Ini Gak 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 Masuk Ini Sama 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 Urib Lewat Kuburan Gak Gelem Salam Giliran Sama Mati Orang-orang Yang lewat Kuburan Mereka Sama Salam Nah Salam Itu Bermakna Doa Assalamualaikum Semoga Keselamatan Itu Atas Kalian Semua Api Ewong Islam Jangankan Dengan Yang Masih Hidup Dengan Yang Sudah Mati Saja Masih Nyambung Komunikasi Masih Saling Mendoakan Ini Ajaran Jadi Sekali lagi Ini juga Merupakan Dalil Bahwa Mendoakan Orang Yang Meninggal Itu Pasti Sampai Karena Ada Kelompok-kelompok Yang Mengatakan Doa Untuk Orang Yang Meninggal Itu Gak Sampai Salah Satu Dalilnya Yaitu Ketika Kita Lewat Makbar Ajar Diperintahkan Untuk Mengucapkan Salam Dan Salam Itu Bermakna Doa Berarti Kita Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Legitu Kok gak Sampai Enggur Gak Usah Mbakas Ngon-ngoniku Tambah Ngelu Makanya Saya sering Bilang Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Siapapun Dia Ustadz Siapapun Dia Kalau Dia Bilang Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Enggak Sampai Enggak Usah Didengerin Orang Itu Ngopinya Kurang Jauh Bismillah Allah Masul Allah Muhammad Apalagi Dengan Sesama Muslim Muslimah Yang Masih Hidup Setiap Berjumpa Diajurkan Untuk Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ini Kan Pelajaran Bahwa Kita Itu Ingin Hidup Selamat Kapanpun Kita Ingin Selamat Dimanapun Kita Ingin Selamat Dalam Kondisi Bagaimanapun Kita Ingin Selamat Lagi Ngerjain Apapun Lagi Melakukan Apapun Kita Ingin Selamat Maka Ucapan Selamat Ini Menjadi Tradisi Di Masyarakat Kita Kalau Sesama Muslim Assalamualaikum 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 Secara nasional ketika berjumpa ya selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Kapanpun Dimanapun Kita Memang Ingin Selamat Ada yang lagi ulang tahun juga dikasih ucapan selamat ulang tahun Ada yang lagi ulang tahun juga dikasih ucapan selamat menempuh hidup Baru Ketemu ya selamat berjumpa Ada yang lagi berpergian ya selamat Jalan kok selamat tinggal Ketoroh berpegatan ini Ini ada selamat tinggal, selamat berpisah Macem-macem Ini bukti bahwa Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun Kita ingin selamat Kayak ini kan banyak ucapan selamat tahun Baru Lagi lebaran ya selamat hari raya Idul Fitri Idul Adha Pokoknya gitu Selamat, 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 selamat Selamat, selamat, dan selamat Itu menjadi tradisi Orang Jawa juga begitu Sugeng Enjek, Sugeng Siang, Sugeng Sonteng, Sugeng Dalu Sugeng Gheh Rawo Ipun Sugeng itu kalau laki-laki bilang ke perempuan Kalau perempuan ke laki-laki Gheh Lujeng Biasanya gitu orang Jawa Lujeng soalnya alunya tengah jeng Tapi Kalau Sugeng itu susunya ageng Itu sampai di kendaraan-kendaraan besar itu dibak belakangnya biasanya utamakan Selamat Karena memang kita hidup ini ingin selamat Tapi ternyata tidak mudah loh untuk mendapatkan hidup selamat itu Tidak mudah Kadang-kadang harus dihati-hati seorang selamat Bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang dalam bergaul tidak selamat Kecelakaan Akhirnya terlibat pemilu perkawinan hamil dahulu LKMD lamaran keri meteng Bahasa Inggrisnya Ada yang sudah jadi pejabat saja enggak selamat Maaf yang sudah punya Banteng wisan kabin Udah, udah, udah Maksudnya jadi pejabatnya kadang-kadang enggak selamat Ada enggak pejabat yang tidak selamat Banyak Banyak Yang jelas kita semua pengen selamat Sampai orang Jawa itu punya anak yang dikasih nama Selamat Kalau Arab ya Abdussalam Nur Salim Salamun Salimun Salma, Silmi, Salama Itu karena memang semua pengen selamat Sampai masyarakat kita punya budaya namanya selamatan Karena ingin selamat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kapanpun, dimanapun Kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah SWT Selamat itu penting Orang sakti itu kalah sama orang selamat Betul? Sakti ini enggak selamat itu nyonyor Orang kaya raya tetap kalah sama orang selamat Makanya selamat itu penting Berbahagialah yang suaminya bernama selamat Karena dia selalu didampingi oleh keselamatan Selalu didampingi oleh selamat Sekarang yang kedua Hidup itu Hidup itu Pertama harus selamat Mangan ya pengen selamat Mangan ya enggak selamat Kolo sak sendok-sendok itu Bahkan mohon maaf Lagi BAB aja di toilet pengen selamat Coba BAB enggak selamat Berodoli sausus-susus Bistok pokoknya pengen selamat Saya ngomong aja ini pengen selamat Enggak selamat Miki sokolo menjerul Kapanpun, dimanapun kita ingin selamat Makanya jangan lupa Selalu berdoa Mau apa saja Berdoa, berdoa dan berdoa Mohon keselamatan kepada Allah SWT Ya selamat Islamnya Selamat akidahnya Selamat rizkinya Selamat kehidupannya Selamat keluarganya Selamat semuanya Yang kedua Hidup itu harus Sehat Maka setiap berinteraksi Interaksi itu bahasa Inggrisnya Serawung Gembul kalau masyarakat Dengan relasi Dengan temen Kita Selalu Dianjurkan agar Siap Siap kemana Kita Harus Selalu Sehat Makanya kalau ketemu setelah Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya Sehat Mesti jawabnya begitu Walaupun lagi sakit Walaupun lagi sakit Ketika ditanya Gimana kabarnya Sehat Padahal rai ini tempelan koyuk patligo Gak ada Gimana kabarnya sehat Sehat apa Semencret apapun Ketika ditanya Jawabnya tetap Sehat Yang nanya juga gitu Gimana kabarnya Sehat kan Menuh Gak ada Mesti sehat kan Alhamdulillah Sehat Tapi yang ini Sehatnya orang sudah sepuh Sehatnya orang sudah tua Lungguh sering halian Itu tandanya sudah Belum Sudah mulai Berkurang kesehatannya Mau duduk Di majelis ini loh Sah jam Kok haliannya Nganti penggitu Itu berarti Sudah harus mulai Introspeksi Bahwa usianya Sudah banyak Ber Bertambah Atau berkurang Lungguh suedidi Geringen Kesemutan Itu tandanya sudah Ada yang sudah begitu Alhamdulillah Ya harus ngaku Harus ngaku Sehatnya orang tua Beda Sama sehatnya yang masih muda Beda dong Kalau masih muda Sehatnya betul-betul prima Kemana-mana Tangan kosong Berani Memang masih muda Tapi kalau udah tua Biasanya kalau pergi Itu sudah mulai Bawa senjata Kalau masih muda Kalau masih muda Minyak angin Minyak kayu putih Aromaterapi Aromaterapi Betul-betul Saya Beberapa waktu lalu Pernah Ngaji bareng sama Pejabat-pejabat Nah kebetulan Waktu itu Badang saya Lagi kurang sehat Bentar-bentar Bersin Bentar-bentar Bersin Itu pejabat yang Pas di samping Saya nanya Oh Ustaz Nah flu ya Iya kayaknya Saya ngomong Iya kayaknya Kanan-kiri itu Semua langsung Meluarin Minyak angin Aku mikir Ya Allah Pejabat Bawa senjata Minyak angin Nah kalau perempuan Udah agak tua Mau tidur Itu gak bisa Terpejam matanya Sebelum pegang Dua senjata Biasanya gitu Iya Tangan kanan itu Pegang botol Diisi air panas Untuk menyekat tubuh Tangan kiri Pegang Minyak kayu putih Untuk tolak Tolak buju Tolak angin Yang tangan kanan Tadi Botol orsor Dikasih air hangat Untuk menyekat tubuh Itu tolak angin Sedangkan minyak Kayu putih Dipegang di tangan kiri Untuk tolak Kerempuan kan suka nakala Kalau lagi capek Lagi males Melihat suaminya Kok semangat Berapi-api Sebelum suami Masuk kamar Belonyuan Minyak kayu putih Ternyata suaminya Enggak blek Sudah belonyuan Minyak kayu putih Kok panggang Ngeyelae Tambah remason Remason belum mempang Labur pak gudan Masih belum mempang Parut ke berambang Eh nek-nek Parutan berambang Senjata pangungkas Tingnanah balik Cengkelah Putuslah harapanku Siapa ngomong pengalaman Ya enggak lah Yistriku gak baik gitu Baknek bujuku kok Anytime already Allahumma silih ala Muhammad Allahumma silih ala Muhammad Maka kita dianjurkan Untuk selalu menjaga Kesehatan Jaga kesehatan Itu hukumnya wajib Sekuat apapun Iman seseorang Kalau enggak sehat Ibadahnya enggak bisa sempurna Betul Iman yang kuat Duitnya banyak Tapi enggak sehat Enggak bisa pergi haji Enggak bisa umrah Puasa juga enggak kuat Sholat tahajud Juga enggak mampu Enggak sehat Meskipun dia bisa Fasih dan tartil Dalam membaca Al-Quran Ketika enggak sehat Enggak bisa terus menelus Enggak bisa istiqomah Baca Al-Qurannya Ini aja Kalau enggak dikasih kesehatan Enggak bisa datang kemari Betul Maka mudah-mudahan Semuanya senantiasa Diberikan sehat Kehirbadi Yang ketiga Supaya sehat Gimana caranya Ya ibadah itu Bikin sehat Udah sering saya sampaikan kok Ibadah itu bikin sehat Ngaji kayak gini Bikin sehat Orang sakit itu Kalau mau berangkat ngaji Sakitnya bisa hilang Saya itu sering Ngerasa kayak gitu Jadi mau berangkat ngaji Itu tubuh Rasanya lemes Kadang demam Begitu dipanggil Naik panggung Ngaji Sehat Soalnya sampai oleh Pikiranmu Ya mau dapat Ya mau dapat ilmu manfaat Mau dapat barokah Mau dapat saudara Dapat pahala silaturahin Gitu loh Pikiranmu Puasa itu juga bikin sehat Sumuh Tasiho Berpuasalah kalian Maka pasti kalian akan sehat Banyak loh penyakit Yang secara medis Gak bisa disembuhkan Sembuhnya dengan berpuasa Solat Bikin sehat Tidak ada gerakan-gerakan Senam Yang lebih Menyehatkan Kepada organ-organ tubuh Bandingi solat itu Tidak ada Tapi jangan dikira Jangan dianggap Kalau solat itu senam Itu memang gerakan-gerakan Yang subhanallah Diatur sedemikian rupa Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui bimbingan Rasulullah Agar manusia itu Senantiasa diberikan kesehatan Orang itu Kalau solatnya full Solatnya bener Mesti hidupnya sehat Pasti Ya disiplin Ya sehat Sampai kadang-kadang kok Ngeri-nggeri Ya mungkin perlu Perlu diteliti tentang solatnya Hidup kok kurang damai Mungkin perlu diteliti tentang solatnya